Halo guys welcome back to my channel kali ini aku akan membagikan tutorial bagaimana cara membesarkan rock jean tanpa lengan seperti ini ya guys jadi aku akan membesarkan bagian mulai dari lingkar dada sampai ke pinggul disini sudah aku siapkan potongannya untuk sambungannya ya guys ya ini bagian atasnya bagian dada sambungannya seperti ini ini kira-kira 5 cm guys jadi kita double dua seperti ini lalu kita beri kampu 1 cm 1 cm kemudian untuk bagian sabuknya ini aku juga ngasih sudah memotong seperti ini kira-kira segini guys kemudian untuk bagian bawah kampu sampai pinggul aku kasih segini guys nah cara memotongnya dipaskan seperti ini ya guys lipatkan menjadi dua kemudian dipaskan seperti ini sesuai keinginan kalian nah nanti kita jahit seperti ini jadi nanti hasilnya akan lurus ya guys seperti ini jadi membuat lebih besar bajunya oke guys segitu aja langkah yang pertama kemudian kita siap untuk menjahit kita dedel dulu dengan pendedel di sebelah sini sampai ke sini di sebelah kiri juga ya guys ya kita dedel jahit terlebih dahulu sambungan karetnya sudah terjahit ya guys seperti ini selanjutnya jahit bagian pinggangnya ya guys seperti ini bagian yang baik ketemu bagian yang baik lalu disatukan baru dijahit 1 cm ya guys ya guys ya seperti ini guys kira-kira jahitannya di samping kirinya juga ya buka sedikit bagian ketiaknya kiri kanan ya guys seperti ini untuk menyambungkan ini sambungannya seperti ini nanti kita tutup lagi setelah dijahit kita jahit selamat menikmati seperti ini hasilnya guys jahit di kiri dan kanannya ya sudah aku jahit guys bagian sambungan kiri dan kanan badannya pingkar badan seperti ini ya hasilnya sekarang aku mau jahit untuk tempat pitanya ya guys nanti pita ini dimasukkan ke sini jadi cara menjahitnya seperti ini ditempelkan dulu yang bagian sini baru nanti dilipat ke sini nah nanti tinggal dimasukkan si talinya ini dengan jarum ya guys ya selamat menikmati selamat menikmati sekarang langkah yang terakhir ya guys menyambungkan antara badan yang atas dan badan yang bagian bawah caranya seperti ini kita kasih jarum pentul lalu kita jahit jadi kain yang bagus dengan kain yang bagus dan yang jelek dengan yang jelek tinggal dicahit sekeliling ini ini dia guys hasilnya sudah aku permak tuh seperti itu hasilnya lumayan bagus ya ini siap untuk dipakai thanks for watching tinggal trai siap buat baik baik kai